Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramuko Tukang donat Dari Parung, Youtuber Tertua di semesta Saya sekarang di kampung Inggris Paris Mau membahas tentang Cadar ya, ada request Dari salah satu Penonton setia saya Dan soal cadar tentu kita ingat ya Pendapat dari Imam Syafi'i Ulama besar Yang mazhabnya kita Anud secara mayoritas di Indonesia Terutama di Asia Tenggara Imam Syafi'i ini Ulama besar Abad ke Berapa ya, abad ke sembilan awal ya Karena lahirnya Kalau gak salah 767 Wafatnya 820 Masehi Jadi usianya 53 tahun Dan pendapat Imam Syafi'i Sebagai orang yang hafal Quran Dan penulis kitab Ar-Risala Satu Apa Dalam dunia Islam Dikenal sebagai orang pertama Yang menulis tentang metodologi berfikir Dalam Islam ya Dan kitab yang terkenal Ar-Risala Mengatakan Cadar itu wajib Katanya Bagi seorang Muslimah Sementara Imam yang lain Tidak wajib ya Seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lain Tapi Imam Syafi'i Berpendapat Wajib ya Cadar Lihat Ini persoalan cadar Ini persoalan lama Persoalan apa Pemikir-pemikir besar Ulama-ulama besar ya Di awal abad ke Berapa Abad ke Delapan abad ke-9 Sekarang abad ke-21 ya Ini persoalan Mukoranah Mukoranah Tul mazahi Perbandingan mazhab Dan itu sudah terbiasa Dalam Islam itu Soal Perbedaan pendapat Berbasiskan Al-Quran dan Sunnah Nah sekarang ada orang Bicara tentang Apa Cadar Gak ngerti Quran Gak ngerti Sunnah Gak ngerti sejarah Pemikiran dalam Islam Dan kemudian Mau melarang Cadar itu Di Ya di wilayah-wilayah Tertentu Begitulah Karena Mungkin mengikuti ya Negara-negara Eropa Yang melarang cadar Ya negara Eropa Negara kafir ya Cara berfikirnya Tidak terbimbing oleh Wahyu Dan hanya berdasarkan Soal apa Ya soal pemikiran Mereka sendiri Dan mungkin juga ada Unsur-unsur yang Tidak setuju Dengan Way of life Cara berfikir Islam yang Dibimbing oleh Al-Quran dan Sunnah Dalam konteks Pemerintah Barat Yang memang Bukan Muslim Tentu kita bisa Paham ya Meskipun kita Tidak membenarkan Yang melarang Warganya sendiri Seorang Muslim Di negara Eropa Untuk melarang Cadar di wilayah-wilayah Yang pemerintah Tapi aneh Untuk orang Indonesia Yang kemudian Akan melarang Cadar Kita coba Aktifkan Imajinasi Sebentar ya Tiga orang Muslimah Bercadar Datang Ke kantor Prabowo Sebagai menteri Pertahanan Di ruang Penjagaan Tentu Mereka diperiksa Memungkin juga Akan Diperiksa oleh Penjaga yang Wanita Tentara wanita Dan kemudian Memasuki Apa Diperiksa dengan Light detector Light detector Detektor ya Untuk mengecek Benda-benda Logam Dan lain-lain Dan ternyata Penjaga itu Mempersilahkan Ketika wanita Bercadar itu Ketemu Menteri Pertahanan Prabowo Subyato Dan Prabowo Subyato Berbicara Biasa saja Biasa saja Dengan kantor Dengan Tiga wanita Bercadar itu Di kantornya Dan kemudian Setelah Pembicaraan selesai Kementerian selesai Semua sudah Disampaikan Kemudian ketiga Wanita Bercadar itu Kembali pulang Melihat Penjagaan Yang sama Dan gak ada Masalah kan Tiga wanita Bercadar Masuk Kantor Pemerintahan Yang dipimpin Ya diperintah Pertahanan Dipimpin oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subyato Selesaikan Masalahnya Kenapa Kenapa sekarang Ada Menteri Agama Misalnya Mempersoalkan Jadar Misalnya Jadi soal-soal Begini ini Cuma menghabisin Waktu aja Memang kita Paham Ini soal-soal Hubungan Islam Negara yang Tidak selesai Dalam konstitusi kita Dan mungkin Tugas Anggota DPR Berikutnya Mungkin Atau Pejuang-pejuang Demokrasi Berikutnya Untuk Memasukkannya Islam Sebagai dasar Negara Dan itu Biasa saja Kan Keinginan Aspirasi Usumat Islam Itu Biasa Dicam Radikal Sekarang Isilah Islam Radikal Kemarin Islam Radikal Itu Di Diungkapkan Islam Garis Keras Oleh Pak Wiranto Yang sekarang Tidak jadi Menteri Dan Diungkapkan Sering-sering Diungkapkan Islam Garis Keras Itu Oleh Pak Tito Yang sekarang Menteri Dalam Negeri Jangan Begitulah Sebagai Muslim Negara Muslim Jangan Membelah Umat Islam Dengan Isu-isu Yang Membelah Umat Islam Seolah-olah Islam Itu Harus Dipisahkan Dari Indonesia Ke Indonesiaan Dan Keislaman Itu Bukan Hanya Satu Paket Kan Dia Malah Bersenyawa Tidak Ada Islam Tidak Ada Indonesia Tanpa Islam Kan Gitu Ya Jadi Jangan Dipisahkan Seperti Cara Berpikir Orang-orang Barat Yang Memisahkan Agama Dan Negara Sebagaimana Mereka Punya Pengalaman Buru Karena Tokoh-tokoh Agama Kristen Itu Menghalangi Merepresi Menindas Para Pemikir-pemikir Ilmuwan-ilmuwan Itu Yang Mengkritik Berilaku Perlaku Pendeta Atau Tokoh-tokoh Agama Yang Memeras Rakyatnya Sendiri Sehingga Mereka Menginginkan Dipisahkannya Agama Dan Negara Agama Bukan Agama Islam Ini Pengalaman Barat Sendiri Jadi Agama Yang Dipersonifikasikan Pada Diri Pendeta-pendeta Yang Berbuat Mengutip Pajak-pajak Rakyatnya Sendiri Dan Memakai Tangan-Tangan Kekuasaan Yang Dia Miliki Untuk Menekan Kebebasan Dan Menzolimi Rakyatnya Sendiri Sehingga Terjadi Penlawanan Barat Dalam Sejarah Dan Mereka Ingin Tidak Ingin Diperlakukan Sebagai Manusia Yang Terzolimi Dan Ingin Menjadi Merdeka Dan Mereka Ingin Merdeka Dari Penguasa Penguasa Agama Di Zamannya Bukan Pengalaman Negeri Negeri Islam Itu Pengalaman Khas Barat Sehingga Mereka Memisahkan Agama Dan Negara Kok Indonesia Kita Tetap Kita Kelola Kita Apresiasi Kita Dekati Dengan Cara Berpikir Pengalaman Barat Kan Kita Kan Lain Kita Kan Lain Islam Dan Indonesia Bukan Hanya Satu Paket Tapi Dia Sudah Bersenyawa Tak Ada Indonesia Kalau Tidak Ada Islam Itu Sejarahnya Oleh Karena Itu Tidaknya Pejabat 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 Publik Itu Menahan Diri Untuk Tidak Mempersoalkan Cadar Celana Cungkring Ya Kan Kita Paham Juga Cadar Celana Yang Cungkring Itu Bukan Tanda Ketakwaan Ya Kita Paham Kan Ketakwaan Itu Kata Rasul Ada Di Hati Bukan Di Apa Nomnya Di Apa Di Bentuk Formal Dalam Pakaian Tetapi Pakaian Kesopanan Dalam Perpakaian Itu Menunjukkan Atau Merefleksikan Keimanan Seseorang Kan Kalau Orang Berjalan Di Ruang Ruang Publik Pakai Kutang Begitu Di Mal Mal Pakai Celana Pendek Yang Perempuan Apakah Itu Pantas Kan Lebih Pantas Orang Bercadar Menutup Aurat Dan Mata Laki Tidak Lihat Untuk Melih Mati Lebih Bagus Begitu Jadi Orang Menjaga Mata Terlindung Dari Dosa Dosa Kan Karena Diproteksi Oleh Cadar Itu Itu Kan Bagus Ya Mensucikan Mata Laki Laki Itu Sendiri Pada Suatu Hari Ini Kasus Jilbab Kita Punya Pengalaman Buruk Bagaimana Penguasa Itu Suka Semena Mena Terhadap Umat Islam Yang Yang Ada Di Bawah Penguasa Misalnya Gini Dulu Menteri Pendidikan Islam Daud Yusuf Itu Mengeluarkan Peraturan Tidak Boleh Ada Siswi Yang Memakai Jilbab Di Sekolah-sekolah Negeri Keluarlah Akhirnya Kan Yang Pakai Jilbab Itu Dari Sekolah Negeri Dan Sekolah Swasta Loh Seolah-olah Sekolah Negeri Itu Miliknya Orang Siapa Kan Mereka Kita Semua Kenapa Harus Peraturan Nah Kemudian Datanglah Peraturan Yang Yang Merugikan Umat Islam Itu Kemudian Diprotes Kemudian Datanglah Satu hari Beberapa Orang Siswi Yang Berjilbab Ke Muhammad Natsir Salah Salah Tokoh Islam Yang Terkenal Itu Yang Pernah Menjadi Beran Menteri Dan Mengadukan Persoalannya Kata Muhammad Nasir Adukanlah Kemah Mahkamah Aku Soal Jilbab Singkat Cerita Anak SMA Diajar Diedukasi Oleh Muhammad Nasir Untuk Menempuh Jalur Hukum Melawan Peraturan Menteri Dalam Negeri Melakukan Perlawanan Secara Hukum Terhadap Jabat Negara Kepada Peraturan Menteri Yang Melarang Jilbab Di Sekolah Singkat Cerita Mereka Terkejut Dan Kemudian Mencoba Untuk Mengikuti Nasihat Nasir Itu Pak Nasir Itu Kemudian Mereka Memenangkan Perkaranya Di Mahkamah Agung Jadi Nanti Kalau ada Jilbab Dilarang Itu Tidaknya Ditempuh Melalui Jalur Hukum Harus Dilakukan Perlawanan Terhadap Hukum Karena Kata Pak Nasir Kemungkaran Itu Akan Menang Saratnya Satu Kalau Kita Berdiam Diri Saja Berpanggut Tangan Saja Tidak Melakukan Respon Apa-apa Terhadap Kemungkaran Ini Ucapan Pak Nasir Diucapkan Di depan Ulama Seluruh Banten Tahun 1971 Yang saya baca Bukunya Yang tipis Itu Sekitar 16 Halaman 4 HVS Dibagi 2 Kata Pak Nasir Di halaman Cover Buku itu Di halaman Dalam Dikatakan Satu-satunya Cara Agar Kemungkaran Menang Kalau Kita Berdiam Diri Saja Oleh Karena Itu Pak Nasir Kemudian Mengusulkan Anak Kadis Yang Berjilbab Itu Kemudian Mereka Memenangkan Perkenanya Di mahkamah Dan Pada Tahun 1991 Sejak 1980-an 11 tahun Jilbab Itu Dilarang Kemudian Mahasiswa UI Di Salemba Waktu itu Melakukan Sujud Sukur Ketika Penaturan Itu Dicabut Dibatalkan Tahun 1991 Sujud Sukur Di Masjid Arif Arif Rahman Universitas Islam Di Salemba Kalau tidak Salah Tahun 91 Karena Saya meliput Waktu itu Dan saya Foto Anak-anak Jurusan Komputer Kemudian Saya Wancar Sujud Sukur 11 tahun Jilbab Dilarang Itu Pernah Di Di Indonesia Menteri Dalam Negeri Orang Pinter Sekarang Orang Menteri Dalam Negeri Menteri Dulu Namanya Daud Yusuf Pikirannya Kan Tidak Jelas Terhadap Islam Orang Pinter Belum Tentu Juga Benar Orang Pinter Sekarang Ada Menteri Agama Namanya Siapa Ya Ya Kasih Inisial Aja Ya FR Gitu Ya Hehehe FR Tepat Sediri Ya Saya Tidak Akan Menjelaskan Nama Panjang Nama Sedan Disit Saya Tidak Akan Masuk Fotonya Di Youtube Saya Yang Masuk Youtube Saya Pilih Gambar Gambarnya Ya Nah Jangan Jangan Sampai Satu Hari Nanti Ada Keluar Keluar Menteri Peraturan Menteri Agama Cadar Itu Dilarang Ya Di Lingkungan Apa Ya Lingkungan Tertentu Lah Kan Aneh Jadi Umat Islam Harus Bicara Dan Melawan Aturan Yang Melawan Melawan Cadar Lakan Cadar Itu Dipersoal Bukan Dipersoalkan Kan Di Ada Tekst Tekst Diucapkan Rasulullah Bukan Di hadisnya Kan ada Kalau Tidak ada Hadisnya Dan Tidak ada Kur'annya Tentang Wajiban Menutup Aura Itu Tidak Mungkin Imam Syafi Punya Pendapat Bahwa Cadar Itu Wajib Dan Imam Yang Lain Mengatakan Tidak Wajib Ya Ya Kan Berarti Punya Dasar Berpikir Di Kur'an Dan Sunnah Itu Ulama Ulama Yang Mengerti Islam Sekarang Ada Pejabat Memelarang Cadar Misalnya Kalau Dia Memelarang Ini Kita Ungkap Sekarang Supaya Dia Tidak Mengambil Kekliruan Mengambil Keputusan Keliru Dalam Sejarah Yang Mencoreng Riwayat Hidup Sendiri Sebagaimana Dulu Riwayat Hidup Daud Yusuf Menteri Pendidikan Dan Kebudaya Tercoreng Oleh Kekeliruan Sebagai Pejabat Publik Mengambil Keputusan Yang Bertentangan Dengan Islam Karena Kebodohan Dia Sebenarnya Tentang Islam Maksudnya Atau Memang Tidak Ada Penasehat Penasehat Ahli Islam Di Sekeliling Daud Yusuf Kan Sayang Kan Sayang Maksudnya Baik Tapi Tidak Dibimbing Oleh Cara Bersikir Yang Benar Dalam Konteks Ajaran Islam Kita Tidak Mau Menteri Kita Yang Baru Ini Kemudian Justru Membahas Islam Radikal Radikalisme Kemudian Cadar Sekarang Gini Ada masalah Yang jauh lebih Penting Itu Banyak Anak-anak Madrasah Sanawiyah Negeri Kan Di bawah Lingkungan Departemen Agama Banyak Nggak bisa Ngaji Itu Diurus Bagaimana Sistemnya Dibikin Supaya Mereka Kan Lulusan SD Rata-rata Negeri Kan Nggak bisa Ngaji Quran Masuk Ke Sanawiyah Negeri Sekolah Yang Di bawah Departemen Agama Dan Tetap Nggak bisa Ngajikan Gimana Solusinya Itu Karena Banyak Santri-santri Saya Melaporkan Teman-temannya Di kelas Itu Nggak bisa Ngaji Dia Dari SD Dan sampai Kelas Tiga Sanawiyah Sejelajah SMP Itu Tidak Bisa Ngaji Berarti Sistemnya Itu Harus Dibenerin Kan Gimana Itu Pak Menteri Agama Menyelamatkan Generasi Islam Generasi Baru Yang Sekolah Di sekolah Islam Kok Nggak Bisa Ngaji Gitu Itu Kan Lebih Mendasar Gimana Mendekatkan Anak-anak Generasi Baru Itu Kepada Al-Quran Kepada Allah Kepada Rasulullah Gitu Bukan Juru Bikin Yang Aneh Berfikir Jangan Terlalu Politis Dalam Pengertian Kekuasaan Tapi Bagaimana Bersifat Mengedukasi Atau Mengemong Melayani Masyarakat Memimpin Masyarakat Dengan Kekuasaan Sebagai Menteri Agama Jangan Pikirannya Pikiran Kayak Densus 88 Melihat Umat Islam Radikal Pendekatan Itu Sudah Harus Dibuang Islam Radikal Radikal Itu Apa Maksudnya Coba Nah Ini Tokotok Islam Harusnya Datang Mendatangilah Membuka Ruang-ruang Diskusi Terhadap Menteri Agama Yang Mungkin Gak Punya Side Argumen Gak Punya Argumen Tandingan Kira-kira Begitu Perlu Musyawarah Misalnya Dirumuskan Apa itu Islam Radikal Kok Sekarang Ada Tokoh-tokoh Islam Yang Menurut Biasa Menurut Perspektif Islam Biasa Tapi Masuk Daftar Menjadi Penceramah Radikal Ini Apa Negara Ini Negara Mundur Kenapa Cara Berfikir Yang Mundur Oleh Karena Itu Perlunya Ketemu Orang-orang Yang Baru Dapat Kekuasaan Yang Diamanah Kekuasaan Oleh Allah Sebagai Menteri Perlu Bicara Dengan Ulama Dengan Tokoh-tokoh Islam Gimana Sebenarnya Masalah Ini Masalah Itu Jangan Jangan Diambil Keputusan Sendiri Dari Balik Meja Dan Kemudian Ditanda Tangan Karena Ini Kekuasaan Saya Jangan Begitu Ini Negeri-negeri Kita Bersama Kekuasaan Berkati Paling Lima Tahun Tapi Jangan Menimbulkan Luka Di Hati Umat Islam Dengan Kekuasaan Sebentar Dan Akan Menjadi Penyesalan Nanti Di Akhirat Saya Yudi Pramuk Tuhan Dondonat Dari Bismillahirrahmanirrahim Fasbir Sabaran Jamilah Sabarlah Dengan Kesabaran Yang Indah Tuhan Di Dunia Dan Tuhan Di Akhirat Adalah Satu Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Rab Engkalah Melindung Kami Di Dunia Dan Engkalah Pelindung Kami Di Akhirat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih